Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia Kali ini aku akan membuat menu yang agak berat ya teman-teman Ini aku akan membuat gudeg Jogja Tapi ini bikinnya di poro jadi gerobukan Jadi ya gudeg gerobukan gitu teman-teman ya Ini adalah bahan bumbu yang kita haluskan Kemirinya ini sudah aku sangrai dulu ya teman-teman Ini kita tumbuk sampai halus Yang punya blender di blender juga bagus Tidak capek ya teman-teman Nah kira-kira tingkat kehalusannya ya seperti ini teman-teman Oke selanjutnya kita siapkan ngaron wadah kendil ya teman-teman Kalau yang tidak punya seperti ini Kalau tidak mau ribet ya pakai omreng saja atau panci Itu lebih mudah Ini aku menggunakan 3 kg nangka muda Potongan nangkanya pun disesuaikan dengan selera Tapi ini aku bikinnya agak-agak besar ini Ini bahkan kurang besar sedikit ya teman-teman Sebelumnya ini nangka mudanya sudah aku rendam dengan air garam Selama kurang lebih setengah jam Supaya lebih cantik dan getahnya pada misah Kemudian dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih Ini daun salam aku menggunakan sekitar 10 lembar ya teman-teman Ini adalah sap pertama atau layer pertama Kira-kira setengah nangka muda kita Kita masukkan bumbu-bumbunya Daun jeruknya aku menggunakan 15 lembar Aku bagi 2 Kemudian serai aku menggunakan 5 batang Yang 3 saya taruh di bawah Ini ketumbar Ini aku sangrai dulu ya teman-teman Kemudian gula merah Atau kalau ada gula aren lebih bagus ya teman-teman Tapi ini gula jawa biasa ini yang aku gunakan Dan aku menggunakannya pun tidak terlalu manis nanti Untuk gula jawanya ini aku menggunakan 350 gram Dan aku bagi 2 juga ini masih layar pertama Kemudian ini balungan Balungan ini bisa diganti ayam bisa Atau lemak atau sandung lamur itu juga bisa Ini kemudian telur aku menggunakan 1 kilogram teman-teman Makan godek atau bikin godek Kalau tidak ada telurnya itu kurang lengkap Ini kemudian kita tutup lagi dengan nangka muda yang sisa Dan bumbunya yang sisa juga kita taruh di atasnya Ketumbar sangranya juga ini sisa dari yang layar pertama ya Kita tuang semuanya Kemudian kita tambahkan lagi daun salam Jadi total daun salam yang aku gunakan kurang lebih 20 lembar teman-teman Daun jeruk dan gulanya pun kita taruh di atasnya Kemudian ini aku menggunakan garam 2 sendok makan ya Untuk lengkuas total yang aku gunakan 75 gram Ini adalah santan encer Ini sisa-sisa bumbu aku masukkan Kemudian ini kita tambahkan santan encer ya Kurang lebih 2 liter Pokoknya nyemek-nyemek ya teman-teman Airnya itu hampir sama dengan yang kita rebus Jadi tidak sampai tenggelam Ini nanti kalau mendidih biar semuanya bumbu itu terproses dan hancur semuanya Kemudian ini daun jati Ini yang tiga lagi saya taruh di atasnya ya teman-teman Kita terserapi mungkin Kemudian api sudah menyala siap kita rebus gudeg kita Untuk membantu warna aku hanya menggunakan daun jati Aku tidak menggunakan teh ataupun kulit bawang merah Jadi ini saya bikin normal dan standar ya teman-teman Awal merebus tadi jam setengah 4 sore ya Jam 15.30 Ini jam 5 Jam 17 ini turun hujan di kampung saya Ini jam 5 menjelang maghrib Kemudian ini jam setengah 7 teman-teman Berarti ini sudah 4 jam ya Gudeg kita rebus Kemudian ini aku tambahkan santan kental Ini aku menggunakan 1 liter santan kental ya teman-teman Ini kita tambahkan Terus nanti kita rebus lagi sekitar 2 jam lagi ke depan Dan kita lihat seperti apa nanti hasil dari 2 jam ke depan Kalau perlu ya kita tambah lagi Ini posisi jam setengah 10 malam Tadi jam setengah 9 masih kurang bagus Jadi aku tambah lagi 1 jam Dan hasilnya seperti ini teman-teman Dan ini kita diamkan Apinya pun sudah kita matikan ya Tadi kita rebusnya pakai api yang melintir-melintir Nah ini kita diamkan disini Ini hari kedua teman-teman Ini aku panaskan dengan api yang baranya saja ya Ini kurang lebih ya 1 jam Jangan sampai kelamaan Dan ini adalah hasilnya Setelah 2 hari gudegnya Aku cek dulu telurnya seperti apa Wah lumayan coklat Oke Ini gudeg siap kita angkat Dan nanti kita sajikan ya teman-teman Nah ini sudah aku taruh di dalam kendil seperti ini Untuk warna menurut saya kurang sempurna Ini perlu 1 hari lagi ya teman-teman Dan dipanasinya itu hanya dengan bari api saja Jangan terlalu besar apinya Untuk warna telur sudah oke Lumayan menarik ya teman-teman Cuman warna gudegnya saja ini Yang kurang medok Kurang mantap ya Nah ini kita makan dengan sambal bawang Begini saja itu sudah nikmat banget Sekarang kita cek telurnya seperti apa teman-teman Oke bagus juga menarik telurnya Sudah berwarna kecoklatan sampai ke dalam ya teman-teman Ini rasanya pasti gurih ini Nah ini adalah arahnya Ini nanti next kita bikin resepnya yang untuk arah ya Jadi kalau gudeg tidak pakai arah ya Kurang sempurna ya teman-teman Ini sudah ada sambal kreceknya Resepnya sudah aku bagi kemarin Dan hasilnya seperti ini penampilannya semuanya Ini kurang opor ayamnya teman-teman Nah dengan 1 paket ini Kita sudah bisa membuat Atau menyajikan gudeg di rumah kita sendiri ya teman-teman Gudeg sambal krecek dan arehnya Sambal yang aku gunakan untuk gudeg Sambal ayam bakar Resepnya sudah aku bagi ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Gudeg ini sangat nikmat sekali teman-teman Untuk tingkat kemanisannya ini aku bikin yang mondo-mondo ya teman-teman Jadi aku kurangi takaran gulanya Jadi marisnya tidak terlalu manis Tapi kembalinya ke selera teman-teman Aku mau gudeg yang manis Jogja banget itu aku juga suka Untuk sambal kreceknya ini juga medok sekali bumbunya teman-teman Apalagi ditambah dengan udang Ataupun hati sapi Atau tambah lagi bete Pokoknya sesuaikan selera saja Itu rasanya benar-benar menggetarkan lidah ya teman-teman Dengan resep ini gudeg krecek dan areh Itu kita sudah bisa membuat warung gudeg teman-teman Untuk resep-resep ini insya Allah rasanya tidak mengecewakan ya teman-teman Ini bukan resep yang terbaik Tapi setidaknya resep ini tidak mengecewakan Dan layak untuk dijual Oke sahabat-sahabatku semuanya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Terima kasih sudah singgah dan bersilat rahmi disini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiah Diberikan kemudahan semua urusan kita Yaitu urusan dunia dan akhirat Panjang umur yang berkah Murah riski Amin